Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian dalam edisi spesial Ramadan bersama Fakultas Humaniora Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Saya Pani Respatirisa akan membincang sedikit dalam kultum Ramadan hari ini yaitu tentang relasi antara puasa dan ketakwaan pada kali ini kita tetap membahas tentang puasa karena ini di bulan Ramadan puasa itu wajib para hadirin sekalian bagaimana tidak wajib karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang kita ketahui bunial islamu ala khomsin salah satunya adalah puasa artinya kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan ini apabila ada yang sengaja tidak berpuasa atau bahasa kita adalah mokel ya artinya dia telah merubuhkan bangunan keislamannya sendiri karena itu adalah rukun Islam sehingga apabila tidak apabila dengan sengaja meninggalkan puasa dia juga dipertanyakan keislamannya apakah dia masih Islam sehingga berani meninggalkan puasa tanpa alasan yang disyariatkan oleh Allah SWT para hadirin yang dimuliakan pentingnya puasa Ramadan maka Allah menyiapkan pahala khusus bagi orang-orang yang berpuasa fa'inna huli wa'ana ajazibihi jadi hanya Allah yang berhak untuk memberikan pahala puasa bagi orang-orang yang melakukannya kalau ibadah yang lain sudah jelas mulai dari sholat, zakat, haji, umroh sudah ada imbalannya termaktub jelas mulai dari 10 hingga 700 tapi untuk puasa memiliki pahala tersendiri khusus dan itu hanya Allah yang bisa mengukurnya sesuai dengan tingkat keikhlasan ketakuan seseorang dalam melaksanakan puasa di luar itu ada juga Allah juga menyampaikan bahwasannya menyiapkan derajat tertinggi bagi orang yang melaksanakan puasa seperti dalam ayat Al-Quran yang di kutiba alaikum musyam ilal akhir diakhiri dengan kata-kata La'allakum tatakun artinya adalah agar kalian bertakwa dimana relasinya antara puasa dan La'allakum tatakun itu pertanyaannya adalah Man'al mutakun siapakah orang-orang yang bertakwa itu kalau ditanya kepada masing-masing pribadi kita ya saya ditanya siapakah yang paling bertakwa ya saya jawab saya ketika sebuah kelompok ditanya siapakah yang paling bertakwa ya kelompok kami paling bertakwa sebuah organisasi agama siapakah yang paling bertakwa wow organisasi kami yang paling bertakwa tapi kan tidak bisa dibenarkan dengan pengakuan diri sendiri ya apalagi kelompok pribadi apalagi partai tertentu pastinya Allah memiliki ciri-ciri Al-mutakun jawabannya yang menjadi patokan kebenaran adalah sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan Man'al mutakun ciri-cirinya adalah seperti termaktub dalam surah Al-Baqarah ada begitu kan ya siapa yang bertakwa ya itu adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu dijawab oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah kemudian sejalan lagi dengan surat Ali Imran ini juga disampaikan bahwasannya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang itu jawabannya jadi orang-orang yang bertakwa jawabannya adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah juga untuk orang lain kalau dalam Ali Imran tadi dijelaskan bahwasannya dia menginfakkan hartanya baik dia dalam keadaan bahagia dalam keadaan sedih dalam keadaan sempit dalam keadaan lapang tetap menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain nah dari dua ayat ini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwasannya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk orang lain tetapi kemudian para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah apakah berinfak itu hanya datang di bulan Ramadan semangat berinfak itu hanya datang di bulan Ramadan tidak tapi kenyataannya memang ketika masuk bulan Ramadan semua orang berlomba-lomba untuk berinfak menginfakkan mensodakohkan memberimakan orang yang berpuasa subhanallah ya begitu maraknya di bulan Ramadan alangkah indahnya apabila semangat berinfak dan bersodakoh ini bisa berlanjut terus sampai dengan di luar bulan Ramadan bahagia sekali bagi orang-orang yang berpuasa dan mengikuti buka puasa bersama di masjid dari masjid ke masjid dari musola ke musola dimana banyak sekali orang yang bersodakoh untuk buka puasa tidak akan ada orang yang kelaparan tidak akan ada orang yang kekurangan betul apa betul betul bahkan bagi mereka-mereka yang kekurangan jarang makan enak tidak pernah minum-minuman es yang berbagai macam rasa karena kekurangan pasti menginginkan Ramadan sepanjang bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember itu Ramadan terus maunya karena apa? karena sudah dijanjikan oleh Allah di dalam keistimahan bulan Ramadan itu penuh keberkahan jadi teman-teman fakultas humaniora dan di luar fakultas humaniora yang menyaksikan kultum hari ini relasi antara puasa dan ketakwaan adalah dimana orang yang berpuasa dijanjikan menjadi orang yang mutakin dan orang yang al-mutakun ciri-cirinya adalah orang yang mau berinfak di jalan Allah bersodakoh di jalan Allah dan semoga closing untuk hari ini adalah semoga semangat kita berinfak semangat kita bersodakoh akan terus istiqomah selalu kita lakukan semangatnya dan amalnya baik di Ramadan ataupun di bulan-bulan di luar Ramadan baiklah teman-teman fakultas humaniora dan di luar fakultas humaniora yang menyimak kultum kita pada hari ini saya Al-Fakir yang mencoba untuk berbagi tentang keindahan Ramadan dan di edisi spesial Ramadan ini mohon maaf apabila ada hilaf akhirul kalam bilauhi taufiq wal hidayah waridwa wa inayah summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa